Intro Salah satu yang melatang belakang ikutan Jaga Rengga adalah aduk Tawan Karang Tawan Karang adalah hari istimewa yang dimiliki Raja Raja Balu untuk meminta kapal-kapal yang terdampak di wilayah perairan kerajaan mereka Langkapi serta seluruh muatannya Hukum tersebut sudah ada sejak zaman balik guna hingga zaman keputan badung pada 1906 Ada Tawan Karang ini meletakkan keselamatan harta benda dan kapal-kapal belanda yang menjadi berlangsung Pada tahun 1843, Belanda mengadakan perjanjian dengan beberapa kerajaan di Bali untuk menghapus aduk Tawan Karang Sebab dengan adanya Tawan Karang dapat mengajak keselamatan harta benda dan kawal-kawal belanda Setahun setelah itu terjadi peristiwa perampasan terhadap kapal-kapal belanda Belanda memutus asisten residen banyu wangi ke Bali untuk menegosiasi Belanda menentu dilepaskan kapal-kapal tersebut yang kemudian ditawak oleh kerajaan belanda Penawakan itu kemudian dijadikan alasan belanda untuk menyerang belanda Belanda merupakan pahlawan nasional asal Bali Ia gugur pada saat perang Jogor-Rogor saat melawan Belanda Awal konflik terjadi pada saat Belanda tidak terima dengan hak tawannya Diterlakukan oleh kerajaan belanda Oleh karena itu, setelah perang keputan antara kerajaan Buleng-Leng dengan Belanda pada tahun 1846 Akan tetapi kerajaan Buleng-Leng salah dalam peperangan dan akhirnya harus menunggu ke daerah Jogor-Rogor Di sana, ikusi ketujuan yang memiliki strategi untuk membangun senteng yang akan memiliki barang Mariam yang akan diuncurkan oleh Belanda Dan benar saja, Belanda mengalami kekalahan pada perang Jogor-Rogor pertama pada tahun 1848 Dikarenakan strategi yang dimiliki oleh ikusi ketujuan antik Pada tahun 1849, Belanda kembali menyerang Jogor-Rogor Dan dengan zakal ilmu, strategi yang dipelajari pada perang Jogor-Rogor Pertama, akhirnya Jogor-Rogor dapat dikuasai oleh Belanda Hal ini menyebabkan ikusi ketujuan Jogor-Rogor harus mundur ke pegunungan batu Kitarmani Dan susur ketika Belanda mengepung persembunyian ikusi ketujuan Jogor-Rogor Berikut ini merupakan nama dari perang keputan 1. Bidang politik A. Dikuasainya seluruh pulau Bali oleh Belanda B. Berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya Perangkan raja dapat dikatakan menjadi peluahan Belanda 2. Bidang ekonomi A. Dikuasainya menopoli perdagangan di Bali Karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis Yang banyak dikunjungi bangsa asing 3. Bidang sosial A. Banyaknya tatanan sosial yang dirubah oleh Belanda Termasuk dihapusnya adat sute pada opacara Ngaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hikmah dari peristiwa perang keputan jaga raga yaitu 1. Bangsa Indonesia dapat mengerti tentang persatuan yang diberikan oleh masyarakat Bali pada masa tersebut 2. Dapat mencontoh sifat masyarakat yang saling melindungi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!